Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu Hmm, sedekah itu yang menolak bala Mami baca begitu Udah, sekarang pada tidur, udah malam Jangan suka main santai dulu-ulu Ayo kembali-mbali Eh, Lam Sedekah itu nolak santai Tapi santai itu kan gak nolak sedekah ya Ya, mungkin apinya lobek Atau kehabisan pulsa Sehingga minta tolong sama tukang balon itu nelfon ke kita, Umi Kalau gak ada apa-apanya, Bi Ngapain juga si Jen nyempet-nyempet nyuruh tukang balon untuk nelfon kita Ini pasti ada apa-apanya, Bi Bi Habi cek dong Cari tahu kajian di mana Mau di cek di mana? Hah? Dia sedang apa? Dia baru apa? Hanya Allah yang tahu Gak usah khawatir Allah akan membela semua orang yang mau membela kamanya Paham? Maksud? Siapa sih yang nemuin alat telepon? Bikin hidup saya jadi repot Assalamualaikum Kediamannya keluarga Abdullah, selamat malam Waalaikumsalam Selamat malam juga Kami dari Bilo Pengiriman Ada paket penting buat Pak Abdullah Tapi harus ditandatangani sama beliau sendiri Beliau nya ada gak ya? Orangnya gak ada Orangnya lagi pergi ke luar negeri Ulangnya itu minggu depan Oh Istrinya ada atau Sanak saudaranya ada gak? Ini paket penting loh mbak Disini itu gak ada siapa-siapa mas Cuma ada saya sama sapam Majikan saya itu pada pergi Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Kalau gitu segeralah saya kirim paketnya Jadi Siapa tau Nanti mereka itu ada yang sudah dateng Wah Situ gak nyimak ya? Majikan-majikan saya itu pulangnya baru minggu depan Udah mas sekarang tau Kapu Cino saya itu terancam dingin Udah Dingin kan? Yang punya rumah pada pergi sampai minggu depan Yang ada cuma membantu perempuan sama sapam aja Wah Berarti malam ini kita aman dong? Aman Kita Pokoknya bekerja dengan santai Tinggal menyekap dua orang itu saja sih di kamar mandi Gampang kan? Tapi inget ya Gak ada yang buat ruka Betul mbak Pinoy Kita ini pencurian bukan perampokan Jadi harus ada kode etik Ya gak? Tunggu bang Emang yakin Di rumah itu banyak barang berharganya? Kita siar tempat lain aja lah Yang lebih gede rumahnya Loh Kita itu bukan cuma sekali ini aja menjara rumah orang Kita pantau dulu jauh-jauh hari Terus yang telpon tadi itu cuma cek in recek aja Jan Kamu itu? Tapi abang yakin kan? Di rumah itu gak ada orang? Gak ada Cuman anak satu-satunya di keluarga itu lagi sekolah di luar kota Itu pun sekolahnya di pesantren atau dimana gitu Saya sendiri sih gak pernah ketemu Ayo kisit Yuk Ayo Let's go Yuk Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Kediamannya Sarinem Eh keluarga Abdullah Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Kiai Din Oh Pak Kiai Ini Sarinem Mau bicara sama siapa Pak Kiai? Di rumah gak ada siapa-siapa Cuma ada saya sama Saptam Ya sama kamu aja dong Oh Pak Kiai Nanti Kalau Bu Kiai tahu gimana Bisa marah Saya takut Astagfirullahaladzim Ini istri saya di sebelah saya Gak apa-apa Oh maaf-maaf Iya Pak Kiai Ada apa? Enggak Saya cuma mau tanya Itu terus Masalah Ada kabar Apa-apa Si berita yang Anunya Kok apa Kok jadi gak Jadi kagok gitu ya Aku mau ngomong apa Yaudah Yaudah Halo Sarinem Ini Mbak Fira Gimana karena di rumah Bek-bek aja kan? Iya Mbak Alhamdulillah Semuanya aman sejahtera Gak ada yang aneh Atau di luar kebiasaan gitu Gak ada apa-apa Mbak Cuma ada telepon dari Yang mau kirim paket Sama telepon iseng Dari tukang balon tuh Tukang balon? Hmm Tukang balon Hanya Tuhan yang tahu Tuhan yang maha tahu Hanya Tuhan yang tahu Tuhan yang maha tahu Pukang balon Kiar Alkitab